Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak TKA? Sehat ya? Ketemu lagi dengan Pak Oki Kita akan belajar menggambar dan mewarnai Nah pada pertemuan kali ini Kita akan mencoba belajar menggambar Binatang yang cukup kecil Dia punya tempurung sebagai rumah Jalannya pelan-pelan Ya namanya Siput Oke Kita akan coba menggambar Siput dengan sangat mudah Dari bentuk lingkaran yang besar Pertama Kita akan buat Dari tengah ya Garis lantung kiri Lurus Kemudian ke kanan Lengkung lagi Nah Kemudian bagian atasnya kita tarik ke atas Melengkung Tertutup lagi Nah Seperti ini Nah Bentuknya seperti helm ya Lalu kita buat Untuk bentuk kepala Untuk bentuk kepala Agak sedikit naik Kemudian Bagian bawah Ditarik lurus ke belakang Pelan-pelan Sampai bentuk ekorannya Ditutup kembali Lalu pada tempurungnya Bagian tengahnya Kita buat seperti garis spiral Seperti angka 9 terbalik Caranya Garis Naik Perputar Hingga di tengah Nah Seperti ini Kita tarik lagi garisnya Kembali Lalu ke bawah Nah Seperti ini Lalu kita buat Hiasannya Di bagian atas ya Lingkaran-lingkaran kecil Ini Pak Ok Buat 5 Cukup Kemudian Kita akan Buat matanya Bentuknya lingkaran besar Di atas Nah Boleh Saling berganteng Atau Terpisah Dua lingkaran Kemudian Kita buat Tangkai matanya Lurus Ke bagian Kepala Lurus Garisnya Nambaran Oke Lalu Kita buat Untuk bagian mulutnya Kita buat kecil Senyum Di atas Kemudian Di dalam Bola matanya Kita buat lingkaran ya Lingkarannya Dua kali Kelingkaran Dan di tengahnya Warnanya hitam Nah Seperti ini Oke Lalu kita buat Pada bagian bawah Mulutnya Seperti garis Lengkung-lengkung ya Nah Tidak beraturan Sedikit saja Sehingga Hingga pakai Belakang Kemudian Kita tambahkan Bentuk Variasi Seperti batuan Depan dan belakang Kita kasih garis Lalu Lalu Di bawahnya Kita buat Seperti garis Naik turun Seperti kesan Lumut Tidak beraturan Nah Oke Mudah ya Silahkan Coba di rumah Jangan lupa Jaga Kesehatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Menyiapkan Warna merah Baling tua Atau Pink tua Atau Merah marun Merah yang Sangat gelap Gunakan Pada bagian Tengahnya Yang berbentuk Seperti Spiral Lalu Menggunakan Warna Ungu Warna Ungu tua Untuk Mengisi Bulat-bulat Kecil Lingkaran Kemudian Menggunakan Dua warna Untuk tempurung Siputnya Yaitu Pink tua Dan Pink muda Nah Pink tua Didahulukan Dahul Untuk bagian Tepi Luar Dan Tepi Dalam Semua Bagian Tepinya Diberi Warna Kemudian Sisanya Menggunakan Warna Pink muda Pink yang Paling muda Kita Tumpuk Ke Semua Warna Tempurung Terkecuali Warna Ungu Dan Warna Merah Tidak Perlu Ditabrak Nah Pelan-pelan Semua Bagian Tempurung Diisi Jika sudah Kita lanjut Untuk Warnai Badan Siput Kita Gunakan Warna Biru Paling Mudah Ini Bisa Menggunakan Biru Paling Mudah Dan Putih Berikan Pada Bagian Seluruh Tubuh Termasuk Mulut Kecuali Bagian Bawah Batang Pada Mata Kecil Kita Dengar Sama Kemudian Untuk Bada Bagian Bawah Bisa Menggunakan Warna Kuning Atau Menggunakan Warna Perpaduan Krem Kuning Kalau Ada Kuning Yang Lebih Pucat Ini Pak Oke Tambahkan Sedikit Krem Supaya Tidak Terlalu Menyala Untuk Bola Matanya Yang Kecil Kita Gunakan Warna Merah Atau Oren Oke Siputnya Sudah Jadi Sekarang Kita Bisa Tambahkan Variasi Ada Batuan Sama Lumut Kalian Boleh Mencoba Yang Lainnya Juga Ini Lumut Lainnya Oke Beri Warna Pertama Yaitu Warna Hijau Tua Bagian Bawah Tubuh Siput Lalu Dicampur Dengan Hijau Lumut Hijau Agak Kusam Dan Lalu Kemudian Nanti Dicampur Dengan Hijau Paling Mudah Yaitu Hijau Kekuningan Jadi Mencampurnya Bebas Sebenarnya Tidak Harus Warna Itu Saja Kemudian Sisanya Menggunakan Warna Hitam Dan Abu Abu Ini Karena Maksudnya Dibuat Di atas Batu Yang Perlumut Jadi Batunya Boleh Diwarnai Hitam Bisa Diwarnai Coklat Atau Warna Yang Lainnya Karena Menggunakan Warna Hitam Jadi Perlu Hati-hati Warna Hitam Pada Bagian Tepi Hijau Sedikit Pelan-pelan Kemudian Sisanya Dicampur Dengan Warna Abu Abu Nah Jadinya Seperti Ini Oke Silahkan Dicoba Dibuat Sekreatif Mungkin Tidak Harus Sama Persis Dengan Contoh Seperti Ini Silahkan Dicoba Dibuat Dan Jangan Lupa Belajarnya Harus Tetap Semangat Terima